Apa itu Overbite? Halo Sobat Joy, kali ini Minjoy mau membahas kondisi gigi yang banyak banget dimiliki oleh orang-orang di dunia ini. Yap, Overbite. Overbite adalah situasi ketika gigi seri atas lebih maju daripada gigi seri bawah, sehingga lebih dari 1.3 gigi seri bawah tertutupi oleh gigi seri atas. Hal ini bisa disebabkan oleh ukuran gigi atas yang lebih besar dari gigi bawah, posisi rahang atas yang lebih mundur, atau masalah tulang. Lalu, apa penyebab Overbite? Sama seperti crowding dan kondisi malok klusi lainnya, ada beberapa penyebab Overbite seperti Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, kebiasaan buruk waktu kecil seperti sering menghisap jempol, menghisap dot silikon, atau kempeng terlalu lama. Yang ketiga, kebiasaan bernapas lewat mulut. Sekarang, kita bahas masalah yang timbul karena Overbite ini. Yang pertama, mengganggu penampilan. Yang kedua, sulitnya pertemuan gigi saat mengunyah. Yang ketiga, wajah terlihat tidak simetris dari depan atau dari samping. Yang keempat, dagu terlihat kecil. Dan yang kelima, perubahan bentuk rahang. Bisa nggak sih Overbite ini dibenahi? Tentu bisa dong, Sobat Joy. Sama seperti crowding, Overbite bisa dirapikan dengan behel gigi atau kawat gigi. Bedanya, Overbite ini tidak semua perawatan behelnya butuh pencabutan gigi. Dengan menggunakan behel, gigi atas yang menutupi gigi bawah dan posisinya yang terlalu maju bisa dirapikan. Tapi, harus diingat ya, jika Sobat Joy punya kebiasaan bernapas lewat mulut, kebiasaan tersebut harus dihilangkan ya, supaya giginya tidak kembali ke bentuk awal. Nah, Sobat Joy yang ingin merapikan gigi Overbite bisa langsung ke klinik gigi Joy Dental ya. Mi Joy tunggu!